Secara umum, media tanam untuk bercocok tanaman hias adalah tanah. Namun beberapa jenis seperti tanaman air memerlukan media air untuk tumbuh. Tanaman air secara ilmiah dikenal sebagai hidrofit yaitu tumbuhan yang hidup dan beradaptasi dengan baik di lingkungan perairan. Tanaman jenis ini bahkan tidak membutuhkan media tanah untuk hidup. Berikut aneka flora rangkum untuk Anda 12 jenis tanaman hias air yang dapat dijadikan hiasan pada bagian ruang di rumah Anda agar tampil lebih fresh dan elegan. 1. Bunga Teratai atau Mimpaea Jenis tanaman hias pertama yang hidup di air adalah bunga teratai. Tanaman ini memiliki bunga dan daun yang tumbuh di permukaan air yang tenang. Tanaman yang memiliki nama latin Mimpaea ini memiliki permukaan daun yang tidak mengandung lapisan lilin sehingga air yang jatuh ke permukaan daun tidak membentuk butiran air. 2. Ecing Gondok atau Eihornia krasipes Jenis tanaman yang hidup di air yang kedua adalah Ecing gondok. Ecing gondok atau Eihornia krasipes merupakan jenis tumbuhan air yang mengapung dengan tinggi sekitar 0,4 sampai 0,8 meter. Berdaun tunggal, berbentuk oval dengan ujung dan pangkalnya meruncing. Pangkal tangkai daunnya menggelembung serta permukaan daunnya licin dan berwarna hijau. 3. Bunga Lotus atau Nelumbo nucivera Jenis tanaman yang hidup di air ketiga adalah bunga lotus. Bunga lotus atau seringkali dikenal dengan nama seroja memiliki bentuk tangkai tegak silindris dengan bunganya tidak menyentuh permukaan air. Biasanya bunga lotus berukuran lebar diameter mencapai 20 cm dengan warna yang khas yakni putih, kuning, dan merah jambu. 4. Bunga Melati Air atau Echinodorus palaefolius Tanaman yang memiliki nama ilmiah Echinodorus palaefolius ini berasal dari Brazil, Meksiko, dan Uruguay. Bunga melati air berwarna putih bersih dengan kelopak yang agak tipis serta pada bagian tengahnya terdapat bunga sari berwarna kuning. Daun tanaman ini berbentuk lonjong dengan bagian ujung atasnya menyempit seperti ujung pedang. 5. Tanaman Kapu-Kapu atau Pistia strasiotis Jenis tanaman selanjutnya adalah tanaman kapu-kapu. Kapu-kapu memiliki daun bertekstur lembut, berwarna hijau, dan berbulu. Tanaman yang memiliki nama latin Pistia strasiotis ini populer sebagai tanaman pelindung akwarium, karena seringkali menjadi tempat bagi ikan hias untuk menyimpan telur mereka. 6. Papirus payung atau Ciperus alternifolius Selanjutnya, tanaman papirus payung ini dikenal dari ciri fisiknya yang menyerupai payung, berbatang lurus dengan daun bulat melebar di bagian atas. Tumbuhan air ini hidup berkelompok memiliki batang berbentuk segitiga dengan ketinggian mencapai 0,9 sampai 1,8 meter. Ujung batangnya tumbuh sekitar 24 helai kelopak bunga menyerupai daun yang tersusun seperti jari-jari roda. 7. Bambu air atau Equisetum hiemel Jenis tanaman hias air berikutnya adalah bambu air. Tanaman hias bambu air ini termasuk dalam kelompok tanaman paku dengan habibat aslinya pada daerah yang basah. Tinggi bambu air ini hanya mencapai sekitar 3 meter dengan diameter batang yang sangat kecil dan berwarna hijau segar. 8. Pisang air atau Tiponodorum limlianum Pisang air atau pisang berdaun talas adalah tanaman hias bernilai estetik dan akuating karena memiliki nilai ekologi yang tinggi. Salah satunya sebagai fitoremediasi lingkungan atau teknologi yang menggunakan tumbuhan tertentu untuk pemulihan kualitas lingkungan. Dinamakan pisang air karena bentuk batangnya yang mirip dengan batang pisang tetapi berdaun seperti daun alokasia. 9. Tanaman Tetepok atau Nymphoides indica Jenis tanaman air selanjutnya memiliki julukan Water Snowflake atau tanaman Tetepok. Karena bentuknya yang berwarna putih dan berukuran kecil berbentuk bintang bagaikan serpihan salju yang tersebar di atas kolam. Tanaman yang memiliki nama latin Nymphoides indica ini memiliki akar yang terendam di dalam air. Daunnya berwarna hijau, berbentuk hati, berukuran sekitar 5-20 cm, dan mengambang di permukaan air. 10. Tanaman Kiambang atau Salvinia Tanaman Kiambang atau paku air biasa ditemukan mengapung di air menggenang, seperti kolam, sawah, danau, atau di sungai yang mengalir tenang. Salvinia memiliki dua tipe daun yang berbeda, yaitu yang tumbuh di permukaan air dan yang tumbuh di dalam air, berbentuk mirip akar, dan berfungsi menangkap hara dari air seperti akar. 11. Tanaman Kalalili atau Zantedescia Aethiopica Selanjutnya tanaman hias air Kalalili Tanaman ini memiliki bunga yang cantik berbentuk seperti trompet, bertangkai panjang, dan berwarna putih. Memiliki nama latin Zantedescia Aethiopica merupakan bunga yang dikenal karena keindahannya. Bunga ini juga sering dijadikan buket bunga maupun sebagai tanaman hias dalam pot. 12. Tanaman Watercana atau Thalia de Albata Jenis tanaman yang hidup di air yang terakhir adalah tanaman Watercana dari famili Marantaseae. Tanaman ini umum dijumpai pada habitat kolam, lahan basah, atau rawa. Tanaman ini memiliki bunga berwarna ungu falet yang dapat tumbuh hingga mencapai 180 cm dengan bunga yang tersusun dalam tandan berganda atau malai dengan ukuran panjang sekitar 20 cm. Itulah tadi 12 jenis tanaman hias air yang dapat dijadikan hiasan pada bagian ruang di rumah Anda. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan info menarik aneka flora lainnya.